Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua Jumpa kembali di channel Wisnu Tapah bersama saya Andi Mohtar Kali ini izinkan saya berbagi pengetahuan tentang jenis-jenis konstruksi bangunan jalan dan jembatan secara singkat dan padat Langsung saja, mari kita cek Berdasarkan UU nomor 38 tahun 2004 tentang jalan Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan Termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas Yang berada pada permukaan tanah, di atas dan di bawah permukaan tanah, dan atau air Kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel Sedangkan sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hirarkis Menurut peruntukannya, jalan dikelompokkan menjadi jalan umum dan jalan khusus Jalan umum diperuntukkan bagi lalu lintas umum dan masih dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi, status, dan kelas Sedangkan jalan khusus dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri Contohnya, jalan di lingkungan kawasan pelabuhan Jalan di lingkungan kawasan industri Perkebunan Jalan inspeksi pengairan Dan sebagainya Klasifikasi jalan menurut sistem jaringan jalan A. Jalan Primer Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional Dengan menghubungkan semua simbol jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan B. Jalan Sekunder Merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan Klasifikasi jalan menurut fungsi jalan A. Jalan Arteri Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh Kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna B. Jalan Kolektor Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang Kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi C. Jalan Lokal Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat A. Kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi D. Jalan Lingkungan Merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah Klasifikasi jalan menurut statusnya A. Jalan Nasional Merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol B. Jalan Provinsi Merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten atau kota Atau antar ibu kota kabupaten atau kota Dan jalan strategis provinsi C. Jalan Kabupaten Merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi Yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan Antar ibu kota kecamatan Ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal Antar pusat kegiatan lokal Serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten Dan jalan strategis kabupaten Jalan kota Adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota Menghubungkan pusat pelayanan dengan persil Menghubungkan antar persil Serta menghubungkan antar pusat pemukiman yang berada di dalam kota E. Jalan Desa Merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan atau antar permukiman di dalam desa Serta jalan lingkungan Klasifikasi jalan menurut kelas jalan Kelas jalan dikelompokkan berdasarkan Penggunaan jalan yang ditetapkan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas Guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas Dan angkutan jalan 2. Spesifikasi penyediaan prasarana jalan Pengaturan kelas jalan berdasarkan penggunaan jalan Terdiri atas jalan kelas 1, jalan kelas 2, jalan kelas 3, dan jalan kelas khusus Berdasarkan Permen PU nomor 19 tahun 2011 Menurut UU nomor 22 tahun 2009 LLAC BAP 6 Jaringan lalu lintas dan angkutan jalan pasal 19 tentang kelas jalan Jalan dikelompokkan dalam beberapa kelas berdasarkan A. Fungsi dan intensitas lalu lintas Guna kepentingan pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan Dan B. Daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor Menurut PP Jalan Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 32 Spesifikasi penyediaan prasarana jalan meliputi pengendalian jalan masuk Persimpangan sepidang Jumlah dan lebar lajur Dan ketersediaan median serta pagar Konstruksi jalan Konstruksi jalan secara umum terdiri dari A. Jalan kerikil atau sirtu B. Jalan telasa C. Jalan telbot D. Jalan beton E. Dinding penahan Dan F. Pekerjaan galian tanah Jika kita perhatikan, setiap jalan umumnya dilengkapi dengan drainase Drainase tersebut dapat berupa selokan ataupun gorong-gorong Drainase ini sangat penting untuk berlangsungan suatu jalan Dengan adanya drainase yang baik Maka air yang ada pada jalan akan dengan mudah dan cepat dialirkan Sehingga ketika terkena air jalan akan cepat kering dan tetap nyaman untuk dilalui Dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan Jenis konstruksi pergerasan jalan mengalami kemajuan pula Hal ini dikembangkan demi perbaikan pelayanan yang diharapkan Jenis konstruksi pergerasan dan komponennya Pergerasan jalan merupakan napisan pergerasan yang terletak di antara tanah dasar dan roda kendaraan Yang berfungsi memberikan pelayanan kepada sarana transportasi dan selama masa pelayanannya Diharapkan tidak terjadi kerusakan yang berarti Agar pergerasan jalan yang sesuai dengan mutu yang diharapkan Maka pengetahuan tentang sifat pengadaan dan pengolahan dari bahan penyusun pergerasan jalan sangat diperlukan Konstruksi pergerasan terdiri dari Konstruksi pergerasan lentur atau fleksibel pavement Konstruksi pergerasan kaku atau rigid pavement Konstruksi pergerasan komposit atau komposit pavement Konstruksi jembatan Jembatan adalah suatu konstruksi yang gunanya untuk meneruskan jalan melalui rintangan yang berada lebih rendah Menurut Stroke dan Van Jembatan Rintangan ini biasanya adalah jalan lain Bisa berupa jalan air atau jalan lalu lintas biasa Jembatan adalah suatu bangunan yang memungkinkan suatu jalan menyilang sungai atau saluran air, lembah, atau menyilang jalan lain yang tidak sama tinggi permukaannya Secara umum, suatu jembatan berfungsi untuk melayani arus lalu lintas dengan baik Dalam perencanaan dan perancangan jembatan Sebaiknya mempertimbangkan fungsi kebutuhan transportasi, persaratan teknis, dan estetika arsitektural yang meliputi Aspek lalu lintas, aspek teknis, dan aspek estetika Konstruksi jembatan terbagi menjadi 4 komponen Yaitu 1. Struktur atas atau superstruktur Menurut Siswanto, struktur atas jembatan adalah bagian-bagian jembatan yang memindahkan beban-beban lantai jembatan ke arah perletakan Struktur atas jembatan merupakan bagian yang menerima beban langsung Yang meliputi berat sendiri, beban mati, beban mati tambahan, beban lalu lintas kendaraan, gaya rem, beban pejalan kaki, dan lain-lain Struktur atas jembatan umumnya meliputi Trotoar Slap lantai kendaraan Gelagar atau girder Balok diafragma Ikatan pengaku Andas atau perletakan Dan tumpuan atau bering 2. Struktur bawah atau substruktur Struktur bawah jembatan berfungsi memikul seluruh beban struktur atas dan beban lain yang ditimbulkan oleh tekanan tanah, aliran air, dan hanyutan, serta tumpukan, gesekan pada tumpuan, dan sebagainya Untuk kemudian disalurkan ke pondasi Selanjutnya, beban-beban tersebut disalurkan oleh pondasi ke tanah dasar Struktur bawah jembatan pada umumnya meliputi Pangkal jembatan atau abutmen, pilar jembatan atau pier, dan drainase 3. Pondasi Pondasi jembatan berfungsi meneruskan seluruh beban jembatan ke tanah dasar Berdasarkan sistemnya, pondasi abutmen atau pier jembatan dapat dibedakan menjadi beberapa macam jenis Antara lain A. Pondasi telapak atau sprit footing B. Pondasi sumuran atau gaisen C. Pondasi tiang atau pier foundation E. Tiang panjang kayu atau log pier F. Tiang panjang baja atau steel pier G. Tiang panjang beton atau reinforced concrete bell H. Tiang panjang beton berat tegang berat cetak Atau brick case bridge trace concrete bell I. Tiang beton cetak ditembat atau concrete case in place J. Tiang panjang komposit atau komposit bell 4. Bangunan pengaman atau pelengkap Bangunan pengaman merupakan bangunan yang diperlukan untuk pengamanan jembatan terhadap lalu lintas darat Lalu lintas air, penggerusan, dan lain-lain Bangunan pelengkap pada jembatan adalah Bangunan yang merupakan pelengkap dari konstruksi jembatan Yang fungsinya untuk pengamanan terhadap struktur jembatan Secara keseluruhan dan keamanan terhadap pemakai jalan Berikut mari kita simak bagian-bagian jembatan dari tayangan berikut ini Terima kasih telah menonton! 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 kita tentang konstruksi jalan dan jembatan tonton video-video kami yang lain tekan tombol like kemudian bagikan video ini ke akun media sosial anda dengan tekan tombol share subscribe channel ini agar kami semakin bersemangat menyajikan tayangan yang bermanfaat dan lebih baik lagi terima kasih saya Ande Mohtar mohon pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam wisnutapa